Rabu siang wakil wali kota Jambi Maulana memimpin rapat monitoring dan evaluasi pendapatan bersama dinas terkait di lingkup pemerintah kota Jambi. Pada teriwulan pertama ini, Maulana mengatakan PAD kota Jambi tercapai 32 persen atau sekitar 129 miliar. Bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, Rabu siang wakil wali kota Jambi Maulana memimpin rapat monitoring dan evaluasi pendapatan dengan para dinas di lingkup pemerintah kota Jambi. Dalam rapat monitoring dan evaluasi pendapatan, turut hadir para organisasi perangkat daerah kota Jambi, seperti kepala dinas dari berbagai lining sektor di kota Jambi, para kejamatan sekota Jambi, dan para kelurahan sekota Jambi. Wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan bahwa target pemerintah kota Jambi untuk meningkatkan PAD pada tahun ini sekitar 665 miliar lebih. Maulana mengatakan bahwa pada teriwulan pertama ini tercapai 32 persen atau sekitar 129 miliar PAD kota Jambi yang dihasilkan saat ini. Bapak evaluasi pendapatan seluruh OPD yang berkontribusi terhadap pendapatan di daerah kita, baik itu pajak mengobrol retribusi, semua OPD hadir dan didampingi oleh Bapak Asisten dan sekolah PPKD, kami mengevaluasi semua upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan PAD kota. Karena ini juga selalu dibahas ketika LKPJ, wali kota, di hadapan angkota Dewan, kita selalu harus melihat potensi-potensi PAD yang ada di tempat kita. Nah itulah tujuan evaluasi. Dari hasil evaluasi ini, target PAD kita 665 miliar lebih, sudah terrealisasi 32 persen. Ya, dari bulan satu ini sekitar 139 miliar. Oleh karena itu, saya optimis, tetapi tetap optimisme ini harus tetap juga diusahkan dengan upaya inovasi-inovasi dari masing-masing UPG yang saat ini sedang melakukan FGD tentang hak perimbangan keuangan pusat berintah pusat dan daerah. Undang-undang nomor satu tahun 2022 sekarang sedang maraton bersama... Sandi Cek TV melaporkan